Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang perkara perselesaian hasil kepala daerah Kabupaten Hamahera Timur tahun 2020 yang diajukan oleh pasangan Taib Jalaluddin, Noverius Abu Luwango, dan pasangan Abdu Nazar dan Aziz Ajarat. Di ruang sidang Pana 1 MK, pada Jumat 5 Februari 2021, pada sidang yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman, termohon KPU Kabupaten Hamahera Timur melalui kuasa hukumnya, Hendra Kasim mengungkapkan bahwa pemohon tidak dapat membuktikan seluruh dalinya terkait adanya dukungan termohon kepada pasangan Taib Jalaluddin dengan melakukan mobilisasi masa demi kemenangan Pasro No. 2 yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS. Selain itu, tidak ada pemilih siluman atau pemilih coblos ganda dalam pihak ada Hamahera Timur yang didalikan oleh para pemohon. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Bawaslu Kabupaten Hamahera Timur, Suratman Kadir, yang mengatakan tidak pernah menemukan atau adanya laporan terkait pelanggaran mobilisasi masa yang terjadi di dalam pemilihan kepada daerah Kabupaten Hamahera Timur. Sementara itu, pihak terkait selaku pasangan calon nomor urut 2, Ubayit Yaakub dan Anjas Tahir, melalui kuasa hukumnya Ahmad Wakil Kama, mengatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ke mahkamah, Dikarenakan selisih suara yang diperoleh oleh pemohon melebihi batas persentase yang ada dan sudah diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Kama menegaskan Mahkamah harus menolak seluruh permohonan para pemohon. Panji Erawan, Agung Sumana, MKTP News, melaporkan.